Kita sedang waktunya mengevaluasi pelaksanaan PJJ dan mengevaluasi kebijakan baru penambahan status di kuning bisa membuka sekolah tatap muka. Kami kebetulan pas posisinya reses, jadi akhirnya tertunda. Padahal sebenarnya banyak keluhan yang sudah masuk di Komisi 10 dari semua stakeholder pendidikan di Indonesia. Ini baru, kita baru masuk masa sidang pertama. Kita akan mulai konsolidasi dengan Kemendikbud untuk menanyakan berbagai hal. Kami sudah melis ada tujuh isu yang perlu mendapat penjelasan detail dari Kemendikbud. Tiga di antaranya adalah menyangkut soal evaluasi kebijakan yang terakhir terkait dengan zonasi kuning yang boleh dibuka. Yang faktanya zonasi merah juga dibuka. Oh faktanya zonasi merah dibuka Pak? Di mana Pak itu Pak? Di Surabaya, yang kemarin ada beberapa guru yang kena. Itu kan di zona merah itu Mas. Terima kasih. Terima kasih.